Satu rumah kosong yang dijadikan arena judi sabung ayam di kota Makassar, Sulawesi Selatan digerebek. Empat pejudi ditangkap dan dua ekor ayam aduan serta uang taruhan jutaan rupiah diamankan. Judi kleskrim Posek Talo mengerebek sejumlah orang yang tengah judi sabung ayam di dalam sebuah rumah kosong di jalan Masjid Raya, kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menangkap pelaku yang tengah mengadu dua ekor ayam di dalam sebuah arena. Usia digerebek, polisi mengamankan 12 orang ke Makassar, dan dari hasil pemeriksaan menetapkan empat orang di antaranya menjadi tersangka. Keempat tersangka ini merupakan otak dari judi sabung ayam ini. Tak hanya sekali, judi sabung ayam ini kerap dilakukan pada hari dan jam tertentu. Para penjudi memasang taruhan ratusan ribu hingga jutaan rupiah untuk satu kali sabung ayam. Polisi turut mengita peralatan arena judi, dua ekor ayam jantan aduan, dan uang tunai jutaan rupiah yang digunakan untuk taruhan. Jadi pelaku awalnya 12 orang yang kami amangkan di PKB. Dan setelah hasil pemeriksaan, jadi ada empat orang yang dianggap pelaku dan yang dianggap orang hanya sebagai saksi dan datang menonton sehingga yang dianggap orang itu agar kami tidak dikutip, sehingga kami pulangkan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat orang tersangka dijelat dengan pasar praktek perjudian dengan ancaman hukuman kurang lebih lima tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yuspin, AINews melaporkan.